Sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam hal penanganan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapin, maka pemerintah kecamatan Lokpaikat menyalurkan sebanyak 34 paket pemberian makanan tambahan atau PMT bagi warga Lokpaikat yang terdampak stunting. Bantuan 34 paket PMT yang tersebar di sejumlah kecamatan Lokpaikat ini diantaranya berisikan telur ayam, susu, kacang hijau, hingga beberapa makanan tambahan bergizi lainnya. Dengan adanya pemberian PMT ini, angka stunting di wilayah kecamatan Lokpaikat dapat menurun secara signifikan dan menjadikan kecamatan Lokpaikat zero stunting di masa mendatang. Ini kami serahkan di Desa Binderang dengan jumlah 11 anak atau 11 stunting dan sebetulnya ini akan berlaku di seluruh desa dan kelurahan sebanyak 34 paket PMT-nya. Kalau belum tahu pak paketnya apa aja pak? Ya, itu isinya ini kami sesuaikan selain telur, telur ayam, kemudian susu, kemudian kacang hijau dan sebagainya. Harap kehidupannya pak dengan adanya pemberian dari pihak kecamatan Lokpaikat? Ya, harapan kehidupannya mudah-mudahan stunting di kecamatan Lokpaikat terus turun. Ini cenderung ada penurunan yang signifikan dan kami harapkan nanti di tahun 2024 akhir di kecamatan Lokpaikat ini bisa zero stunting. Di samping itu Saini, Kepala Desa Binderang, kecamatan Lokpaikat, turut menyampaikan terima kasih dan menyambut baik adanya bantuan PMT yang disalurkan oleh pemerintah kecamatan Lokpaikat kepada warganya. Dia berharap dengan PMT ini bisa membantu meningkatkan asupan gizi untuk anak maupun ibu hamil dan menyusui, guna menurunnya angka stunting di Desa Binderang. Kami menyambut baik dengan pembantuan dari kecamatan Lokpaikat ini untuk peneranganan stunting. Semoga di Binderang ini ada penurunan stunting.